NKP Rokan Hilir menggelar peringatan Israq Miraj Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Peringatan Israq Miraj berlangsung di halaman kantor BPKAD Jalan Merdeka Bagansi Api-Api. Peringatan Israq Miraj dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, Pimpinan Forkopimda, Kepala OBD, ASN, serta Masyarakat Rohil. Acara ini menghadirkan Ustadz Hasbi Al Mawar Dilubis dari Sumatera Utara sebagai penceramah. Bupati Rokan Hilir Afrisal Sintong mengatakan, selain memperingati Israq Miraj kegiatan tersebut juga sekaligus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya memperarat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sama kita kumpul kita di sini, tak ada masalah. Ini ada juga ibu-ibu dari PKK, sorry. Ibu-ibu PKK juga banyak nih hadir nih, pemuruh-pemuruh PKK Kabupaten Rokan Hilir. Ini juga sangat luar biasa. Artinya antusias dengan acara-acara begini. Ini yang kami harapkan sebagai tentunya kepala daerah. Kami ingin kita lebih mengikat tali silaturahmi antara kita. Dengan yang mungkin kita kumpul rahmi-rahmi begini susah juga. Iya kan, datang satu-satu, cari kumpul waktu begini agak susah. Makanya pada malam hari ini kita kumpul di sini. Apalagi ini sambil nanti juga kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan begini, kami perlu masyarakat itu hadir bersama-sama di sini. Bupati juga mengapresiasi seluruh ASN dan masyarakat yang sangat antusias menghadiri kegiatan tersebut. Dari Rokanilir, Junedic, VATV, melaporkan.